hidup ya, ini kerajinan ya guys nanti dekil hewannya becantik lah ya iya sih, kalau tau-tau besok pagi udah gak ada berarti dia ilang jadi kan kayak perantakan banget guys halo guys, kembali lagi di Real Darian, jadi di depan gue nih, udah ada akuarium, jadi kalau kalian nonton video kita yang sebelumnya gue grebel tempatnya kokun, Raden Farm gue belanja sesuatu guys, gue belanja ini crocodile skink hidup ya dia diem doang oke, kita setup kandangnya, jadi sekarang kita mau, gue juga pertama kali nih, melihara gue, crocodile skink gue sebelumnya belum pernah melihara, mungkin konten ini bakalan agak panjang, karena gue bakalan setup kandang ini dari bener-bener nol banget, jadi katanya crocodile skink itu gampang mati guys, jadi dia gampang stres jadi dia bener-bener tempat itu harus banyak tempat ngumpetnya dia gitu, terus dia harus ada tempat air dan daratannya nah, makanya ini gue sekat nih gue tadi ke toko ikan gue sekat jadi ntar disini air, disini darat oke, gak usah banyak cincong ya kita langsung setup aja kandangnya jadi gue mau bikin itu ala-ala kayak bioaktif, tapi gue belum beli springtail dan juga isopot, jadi bisa dibilang ini belum bioaktif ntar springtail, isopotnya nyusul aja, jadi pertama-tama kita bisa bikin di alas ini pakai batu sebenernya harusnya itu pakainya bio eh bio apa sih nama itu yang media buat taneman yang bulet-bulet keli gitu kayak warnanya coklat harusnya pakai itu cuman gue gak ada, jadi gue pakai ini ini fungsinya adalah buat kayak biar apa namanya nanti kan banyak air kayak disiram gitu, biar air ntar turun ke bawah guys, jadi gak ngendap di substratnya kalau airnya terlalu lama ngendap di substrat takutnya dia ntar jamuran gitu jadi, crocodile skiing kita sekalian ngomongin fakta menarik crocodile skiing crocodile skiing itu asli Indonesia itu tepatnya di Papua ya guys jadi hewan asli Indonesia dari Papua nih, udah guys kita sekarang kasih alasnya di atasnya harusnya recommended itu pakai kasa nyamuk apa namanya kawat nyamuk tapi yang kasa yang bahan bukan yang ini ya bukan yang kawat kalau yang kawat bisa apa namanya bisa karatan jadi gue pakai ini aja ini pakai busa filter kita potong sesuai ukuran dari sini sampai ke sana ini kerajinan ya guys ngasih tau ke kalian cara bikin terarium yang lebih memadai lah yang lebih memadai lah kayak ketimbang cuman kayak di kontainer doang oke ini udah kita taruh di sini atasnya fungsi ini pembatas ya guys pembatas antara substrat dan resapan air lah setelahnya ya bagus sih pakai kasa kawat nyamuk apa kasa nyamuk itu nah setelah ini kita taburin substratnya ini kita punya nah ini kokopit ini guys kokopit nih ini serbuk kelapa kita nggak usah pakai banyak-banyak banget nanti kita gabungin kokopit dengan spagnum moss kita buka kokopitnya kalian nyari kokopit ini bisa di online shop atau di toko-toko bunga juga banyak kok toko-toko tanaman gitu banyak yang jual kita semprot sedikit biar dia basah jadi crocodile skin itu dia emang harus lembab ya guys tempatnya selanjutnya kita punya ini guys spagnum moss kita buka ini nggak usah banyak-banyak kita pakainya sedikit aja spagnum moss itu kayak apa sih kayak lumut ya atau apa sih semacam itulah udah dipasahin kita taburkan ini kokopit paling bawah karena takut soalnya kokopit tuh gampang banget nempel di bagian-bagian badan hewan gitu guys jadi nanti dekil hewannya dekil udah kalau gini selanjutnya gue pakai punya ini juga daun-daun kering ini gue ambil dulu daun-daun kering nemu nih nemu-nemu di belakang aja di tanah di taman biar bercantik le iya sih sekarang kita tanam nih nah ini gue tanamnya bingung nih gue beli tanaman gede-gede banget lagi kegedehan sih tuh gede banget sih ini ada burmelia terus burmelia ada dua kayaknya gue pakai satu aja soalnya kebanyakan sama ada ini nih tanaman kayak tanaman merambat gitu guys ntar kita buka ntar ya gue bingung banget ini perantakan ini gue cabut nih tanaman ini gue masukin tapi dia kabur ya dia bisa lompat ya gue langkat ini kayak gedean nih guys oke lah beginilah eh lompat gak ya guys ntar kita buktikan aja sendiri ya kalau tau-tau besok pagi udah gak ada berarti dia hilang sekarang kita pakai ini ada kayu gila penuh banget ya kepenuhan kayaknya iya gak sih ini gue cabut dulu dah tanaman yang gini kayaknya terlalu besar guys kita pakai yang merambat aja deh kita taruh kayunya dulu cabut gak sih menurut lu gimana tapi lompat gede enggak deh kan kayak seting gitu gak untuk aja mas sempatannya dapet gak harus custom atep sih eh atep tutupan tapi ini keren sih tanamannya ini kayak wangi gitu dan tanamannya kayak bobo gimana gitu berantakan banget guys ini apa sih sebenernya konten apa sih ini heran juga konten apa sih sebenernya guys gak jelas ini konten sumpah aku mau ngejago banget bikin begini gak jago banget tuh ngejago tidur tuh selamat menikmati jadi gini, sekarang tinggal kasih tempat area airnya kita bikin nih guys, area air guys ini pake batu-batuan terus kita pake ini nih tadi gue beli ini, kayak filter pendek gitu filter cetek beli di java reptile langsung kita pasang aja ya ilah colokannya begini lagi yaudah gapapa nanti besok aja ini ini filter tuh gak bisa dibuka ya udah begini aja udah ya kita tarik di bawah nih tapi lucu juga sih udah gitu aja dan ternyolok sekarang kita isi air guys yang menis yaudah 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 Gak bisa sih, cuma gue liat di depan Hah? Oke lah ya? Oke gak? Jangan menurut lo fair Boleh Boleh lah ya, tapi ya itu Kabur apa enggak, gak tahu Eh Biar gak bebekas Air-air gak jelas Oke, saatnya kita Masukkan hewannya guys Apakah dia senang Apakah dia kabur langsung keluar Atau gimana Kita tidak tahu Kita taruh di air kali ya Biar dia kenal Gemes juga ya guys Nah ini dia tempatnya Krokodile King Semoga aja gak kabur guys Ya Gue bekerin ketan Semoga gak kabur Apa Gue custom kali ya Ngatapnya Pake apa gitu Kawat atau apa Tapi gimana buat kalian? Komentar di bawah kali ya Jadi kita ngomongin sekarang Ngomongin fakta-fakta menarik Krokodile King Jadi Krokodile King ini Dia hewan asli Indonesia kan tadi Tepatnya di Papua Jadi Krokodile King ini Itu dia Kalau di luar negeri Itu Bisa dibilang harganya lumayan mahal Cukup mahal Dan digemari banget Sama orang-orang luar negeri Karena bentukannya yang sangat Exotis Dan juga dia mirip banget Sama buaya guys Terus abis itu Yang Dia tuh keluarga Sking ya Sking Sking itu Sama kayak Blue Tongue Sking Terus abis itu ada juga Fire Sking Peter Bandit Sking Terus abis itu ada Macem-macem Banyak-banyak Sking Emerald Sking Itu juga keluarga mereka Jadi dia ini Kalau Krokodile Sking itu Dia makan serangga ya guys Jadi kayak jangkrik Kecil Ulet Hongkong Ulet Jerman Itu dia makan Sama dia Tapi Ya itu Terkenal dengan Yang gampang mati Hewan yang Rentan Terhadap Gampang stres lah Karena dia Kalau stres itu Dia diem doang Nggak mau makan Dia diem doang gitu Semoga dia bahagia Di sini ya guys Kita Nikmati aja Pemandangan Hewan baru ini Semoga aja Dia nggak Parkur Gini guys Dia Kesini kan Parkur Kata Parkur Kesini Kabur Semoga aja Nggak gitu sih Coba Kita nikmati aja nih Hewan 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 selamat menikmati jadi Stix King ini dia itu hewan nocturnal dia nggak perlu butuh cahaya matahari kayak UV-EUV begitu dia nggak butuh tapi yang penting kalsiumnya jadi kalsium dia tetap perlu karena kan reptil jadi perlu asupan kalsium dan juga vitamin lainnya oke mungkin segitu aja kali ya ini kayaknya gue pasti kabur guys mungkin nanti gue akal-akalin kali gue tutup pake apaan gitu ntar gue akal-akalin lah gampang udah mungkin segitu aja konten kali ini mungkin jangan lupa like, komen, subscribe dan juga nonton video kita yang lainnya oke, dadah sub indo by broth3rmax selamat menikmati